Intro Seragam Loreng yang dipakai Rafi Ahmad saat menghadiri perayaan HUTNI di Monas akhir pekan lalu menjadi sorotan. Anggota DPR bahkan sampai mempertanyakan kapasitas Rafi memakai seragam tersebut. Dikutip dari Tribun News, anggota DPR dari fraksi PDIP TB Hasanuddin mengatakan bahwa baret yang dikenakan Rafi adalah baret pasukan PBB. Ia bertanya-tanya apakah Rafi sedang mengikuti pelatihan sebagai pasukan misi perdamaian PBB atau memang sedang bertugas sebagai prajuri TNI untuk misi tersebut. TB Hasanuddin lantas menyinggung penggunaan atribut militer sebagaimana dimuat dalam skep Panglima TNI nomor skep garis miring 346, garis miring 10, garis miring 2004. Kemudian diatur lebih lanjut dalam surat telegram Panglima TNI nomor ST garis miring 29, garis miring 2005. Aturan-aturan tersebut secara tegas menyebutkan bahwa yang berhak menggunakan seragam dinas TNI adalah tentara aktif. TB Hasanuddin khawatir jika masyarakat banyak yang salah paham dengan pemakaian seragam Loreng Raffi. Ia pun berharap Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memberikan penjelasan kepada publik. Sementara itu lewat unggahan di Instagram, Raffi Ahmad tampak bangga mengenakan seragam Loreng dan Baret Piro. Ia juga sempat berselamat dengan Kapolri, Panglima TNI, Jenderal Dudung hingga bernyanyi bersama pengisih acara. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!